Halo sahabat primacom, selamat datang di segmen Primacom Tech. Sahabat primacom, kalau kita membahas tentang komunikasi satelit, pada dasarnya kita tengah membahas tentang sistem telekomunikasi yang memanfaatkan perantaran satelit di ruang angkasa sebagai medium transmisi informasi. Nah, sistem komunikasi satelit ini dapat beroperasi dengan baik melalui frekuensi komunikasi. Secara umum, ada tiga pita frekuensi yang digunakan untuk mendukung layanan telekomunikasi satelit. Ada C-band, KU-band, dan KA-band. Lalu, apa saja ya perbedaan antara ketiga pita frekuensi ini? Yuk kita bahas bareng-bareng! Oke, kita mulai dari pita frekuensi C-band terlebih dahulu. Pita frekuensi ini berada dalam rentang 4-8 GHz. C-band merupakan pita frekuensi yang pertama kali dipakai dalam sistem komunikasi. C-band menawarkan stabilitas koneksi, khususnya di tengah cuaca ekstrim. Itu sebabnya, C-band banyak digunakan untuk sektor komunikasi maritim, seperti di atas kapal ataupun di rig area. Selain itu, C-band juga banyak dipakai untuk mendukung sektor kritis dan esensial, seperti perbankan dan penyedia layanan keuangan. Tapi, meskipun paling stabil, perangkat antena C-band cenderung lebih besar dan bekerja dengan daya yang lebih tinggi. Frekuensi berikutnya adalah K-U-band. Nah, kalau pita frekuensi yang satu ini, berada dalam rentang 12-18 GHz. Selain tober komunikasi, pita frekuensi ini dapat menerima sinyal televisi dan dapat digunakan untuk mengakses internet yang andal. Terus, kalau dari segi ukuran antenanya, perangkat K-U-band biasanya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan C-band. Namun, perangkat K-U-band biasanya memang lebih sensitif terhadap cuaca. Last but not least, ada pita frekuensi K-A-band. Ini adalah pita frekuensi yang terkini yang digunakan dalam komunikasi satelit. Pita frekuensi ini berada dalam rentang 26,5 hingga 40 GHz, serta mampu menghadirkan kapasitas bandwidth yang lebih besar dan lebih cepat. Perangkat antena yang kompatibel dengan frekuensi K-A-band biasanya berbentuk paling minimalis jika dibandingkan dengan perangkat C-band dan juga perangkat K-U-band. Selain itu, frekuensi K-A-band memang cenderung lebih hemat dari segi biaya. Wah, makin canggih aja nih teknologinya. Namun yang perlu diperhatikan, frekuensi K-A-band juga sensitif terhadap cuaca. Sahabat Primacom, bisa dibilang setiap pita frekuensi ada keunggulannya masing-masing ya. Menariknya, Primacom dapat memfasilitasi infrastruktur komunikasi menggunakan ketiga pita frekuensi ini. Hmm, kira-kira mana nih yang paling cocok dengan kebutuhan perusahaan sahabat Primacom? Untuk informasi penting dan menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel Primacom Interbona. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!